Kedekatan Agnes Mo dan Aril Noah Aril Noah dan Agnes Mo kembali dipertemukan saat keduanya menjadi juri dalam salah satu acara pencarian bakat yang diadakan di stasiun televisi Indonesia. Pada acara tersebut, terungkap bahwa Aril Noah dan Agnes Mo memiliki pertemanan yang dekat. Bahkan, Agnes ta segan-segan membocorkan isi pesan suara vokalis Ben Noah itu kepada publik. Eh iya soalnya gue masih kecari, ternyata masih ada, ujar Agnes Mo. Ternyata setelah dibuka, isi pesan suara tersebut adalah suara merdu Aril menyanyikan lagu jeluz milik labirin. Agnes juga menceritakan Aril meminta dirinya untuk tidak menghapus pesan suara tersebut. Kamu kan waktu itu bilang katanya suruh simpan di dropbox. Jadi disimpan, ujar Agnes pada Aril. Tak hanya sampai di situ, Aril Noah dan Agnes ternyata punya panggilan spesial untuk masing-masing. Pasalnya, terlihat pada tangan Aril terdapat tulisan 1986 hingga Agi. Begitupun sebaliknya, tangan Agnes memperlihatkan tulisan Bor dengan tanda cinta. Kemudian, Aril menjelaskan bahwa tulisan yang ada di tangannya adalah buah keisengan Agnes. Agi adalah nama kecil Agnes dan 1986 adalah tahun kelahirannya. Ini gak punya kerjaan. Terus tadi dia, Agnes, iseng, kata Aril. Oleh karena sama-sama kompak menulis panggilan sayang mereka di jari tangan, Raffi Ahmad hingga semua artis yang tampil di acara tersebut yakin bahwa Aril Noah dan Agnes mau punya hubungan spesial. Namun, keduanya hanya menanggapi hal tersebut dengan tawa bahagia saja. Terima kasih telah menonton!